ada kritik sedikit ada kajati pak yang dalam rapat itu ngomong pakai bahasa Sunda ganti pak itu kita ini Indonesia jadi orang takut, kalau ngomong pakai bahasa Sunda nanti orang takut pak, ngomong apa dan sebagainya kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas loh 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 emang Sunda bukan bagian dari Indonesia bukan bagian dari Indonesia gitu banyak juga kok pejabat yang kadang bahasanya campur-campur sama bahasa Inggris bahasa Inggris loh, bahasa Inggris biasa aja tuh terus apa katanya tadi? jadi takut gitu orang kalau mendengar bahasa Sunda gimana? emang semengerikan apa orang-orang Sunda? kasian banget pemerintah masyarakat ormas mahasiswa yang mengkampanyekan toleransi ternyata wakil rakyatnya aja ternyata rasis harusnya mungkin kata-katanya diganti seperti ini itu ada wakil rakyat tapi rasis diganti pak kenapa? karena Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda mulai dari suku, bahasa, agama, dan sebagainya jadi yang harus diganti siapa nih sebenarnya? kalau karena menggunakan bahasa Sunda menurutku sih tidak apa-apa karena Sunda bagian dari Indonesia tapi rasis bukan bagian dari Indonesia nih orang-orang Sunda tandain ya tandain nih kalau ada dari golongan ini nih yang nantinya lonin baik itu dari DPR daerah atau pusat atau manapun pokoknya dari golongan ini tandain jangan dikasih suara katanya rapat kerja gak boleh pakai bahasa Sunda ujung-ujung arti ujung-ujung dalam kamus besar bahasa Indonesia tuh kan ujung-ujung kalau orang Sunda rapat kerja pakai bahasa Sunda gak boleh kalau yang bukan orang Sunda pakai bahasa Sunda boleh ayo iya 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 Terima kasih.